Yo guys, ini adalah iPhone XR dan Xiaomi 12 Lite. Dengan selisih harga yang tidak terlampau jauh, apakah benar Xiaomi 12 Lite ini bisa memberikan hasil kamera yang lebih baik dari iPhone XR? Nah, untuk membuktikan hal itu, alangkah baiknya kita compare hasil kamera dari kedua hape ini. Dalam urusan perekaman video, kamera belakang iPhone XR bisa merekam video hingga resolusi 4K 60fps, sedangkan Xiaomi 12 Lite hanya mentok di resolusi 4K 30fps saja. Dari beberapa sampel pengetesan ini, terlihat kalau video yang dihasilkan Xiaomi 12 Lite itu sedikit lebih stabil, dengan kontras dan karakter warna yang lebih pop-up. Baik di resolusi 1080p maupun di resolusi 4K, video yang dihasilkan kamera belakang Xiaomi 12 Lite overall lebih enak dipandang. Ketika pengetesan dilakukan sambil berlari pun, saya merasa video Xiaomi 12 Lite juga sedikit lebih stabil, baik di resolusi 1080p maupun di resolusi 4K sekalipun. Dari pengetesan ini juga terlihat adanya jitter yang cukup mengganggu dari video yang dihasilkan kedua hape ini. Namun positifnya, hal ini hanya terjadi ketika perekaman video dilakukan sambil berlari atau di skenario yang ekstrim seperti ini. Nah, dalam hal kemampuan nge-zoom, di sini Xiaomi 12 Lite juga sedikit lebih unggul berkat kemampuan 6x digital zoomnya. Dalam hal ini, iPhone 10R sendiri hanya dibekali kemampuan nge-zoom sampai 3x digital zoom saja. Nah, dalam hal autofocus, walaupun kedua hape ini sama-sama memiliki responsivitas yang cukup baik, tapi seperti yang kalian lihat, autofocus Xiaomi 12 Lite terbukti lebih cepat dan terasa lebih responsif ketika berpindah dari fokus jauh ke fokus dekat, begitu pun juga sebaliknya. Dan ketika perekaman video dilakukan di kondisi low-light, hasilnya seperti ini. Di kondisi ini, video yang dihasilkan Xiaomi 12 Lite lebih clear dan terlihat sedikit lebih tajam. Namun sayangnya, ketika perekaman dilakukan sambil berjalan, jitter pada bagian high-light video Xiaomi 12 Lite di sini lebih berasa. Sedangkan di iPhone 10R, efek jitter seperti ini hampir tidak kita temukan. Nah, sekarang kita lihat perbandingan hasil perekaman video kamera depannya. Kamera depan kedua hape ini bisa merekam video maksimal hingga resolusi 1080p 60fps. Seperti yang terlihat, di sini perbedaan yang paling menonjol dari video yang dihasilkan kamera depan kedua hape ini terletak pada skin tone objeknya. Ya, terhusus di akurasi warna kulit, dalam hal ini terlihat cukup dimenangkan oleh iPhone XR. Namun dari segi kestabilan dan dynamic range videonya, terlihat lebih baik pada Xiaomi 12 Lite, paling tidak di resolusi 1080p 30fps ini. Dan ketika frame rate videonya kita atur ke settingan maksimal 60fps, video yang dihasilkan Xiaomi 12 Lite terlihat kehilangan fungsi stabilisasinya. Walau begitu, di settingan ini, feel of view atau luas pandang videonya menjadi lebih wide dengan rentang dinamis yang masih cukup terjaga. Sedangkan video dari iPhone XR di settingan ini terjadi penurunan dynamic range-nya. Namun dari segi kestabilan dan skin tone objeknya, masih terlihat lebih baik pada iPhone XR. Nah, salah satu kelebihan yang dimiliki kamera depan Xiaomi 12 Lite ini, kalau dibandingkan dengan kamera depan iPhone XR, itu terletak pada kemampuan autofocusnya. Ya, berkat penggunaan lensa yang bertipikal autofocus, kamera depan Xiaomi 12 Lite menjadi lebih fleksibel dalam menangkap detail objek seperti ini. Hal ini tentu saja tidak bisa dilakukan kamera depan iPhone XR yang memang hanya dibekali kamera depan yang bertipikal fixed focus saja. Oke, sekarang kita lihat perbandingan hasil jepretan kedua hape ini. Seperti yang kalian lihat, di kondisi ideal seperti ini, kedua hape ini mampu menghasilkan foto yang terkesan natural dengan tingkat ketajaman yang cukup identik, namun dengan karakter warna yang berbeda. Ya, secara umum, foto yang dihasilkan iPhone XR terlihat memiliki karakter warna yang lebih natural dengan suhu warna yang cenderung lebih warm. Sedangkan foto yang dihasilkan Xiaomi 12 Lite terlihat memiliki suhu warna yang lebih cool dengan karakter warna yang lebih vibrant dan terkesan lebih hidup. Dari beberapa sampel foto ini juga terlihat kalau foto yang dihasilkan Xiaomi 12 Lite memiliki dynamic range yang lebih luas. Keunggulan lain yang dimiliki kamera Xiaomi 12 Lite ini itu terletak dari field of view-nya yang lebih wide. Jadi tidak heran kalau foto yang dihasilkan Xiaomi 12 Lite disini terlihat memiliki bidang pandang yang lebih luas ketimbang foto yang dihasilkan iPhone XR. Selain itu, kalau kalian perhatikan, natural bokeh dari foto Xiaomi 12 Lite ini juga terlihat lebih dalam dan tentu lebih enak dipandang. Dan karena adanya lensa ultrawide pada kamera belakangnya, tentu Xiaomi 12 Lite ini secara hardware mampu menghasilkan foto dengan field of view yang lebih wide lagi. So, dengan adanya kamera ultrawide, hal ini tentu saja menjadi salah satu kelebihan yang mutlak dimiliki Xiaomi 12 Lite kalau dibandingkan dengan iPhone XR. Nah, sekarang kita lihat hasil foto potretnya. Seperti yang terlihat, di mode ini foto yang dihasilkan keduanya memiliki karakter warna dan kontras yang masih serupa dengan foto di settingan autonya tadi. Secara umum, warna foto potret iPhone XR disini terkesan flat dengan temperatur dan skin tone objek yang cenderung lebih warm. Sedangkan hasil potret Xiaomi 12 Lite terlihat lebih hidup dengan skin tone objek dan ketajaman yang sedikit lebih baik. Dan kalau kalian perhatikan, separasi blur dari cuttingan objek kedua HP ini sebenarnya cukup kewalahan, terutama di bagian yang sulit seperti ini. Namun secara umum, foto potret Xiaomi 12 Lite di kondisi ini terkesan lebih rapi dan overall lebih enak dipandang. So, dari beberapa sampel foto ini juga bisa dikatakan kalau hasil potret Xiaomi 12 Lite ini lebih siap di upload ke sosial media. Nah, ketika objek potret yang dibidik itu berupa benda, disini Xiaomi 12 Lite lagi-lagi lebih unggul dari iPhone XR. Ya, di skenario seperti ini, Xiaomi 12 Lite secara umum mampu mendeteksi objek berupa benda untuk dapat menghasilkan sebuah foto potret yang cukup oke seperti ini. Hal semacam ini masih belum bisa dilakukan kamera belakang iPhone XR, dan tentu hal ini masih menjadi salah satu kekurangan kamera belakangnya. Kamera depan kedua HP ini bisa menjalankan mode potret dengan sangat baik. Selain ada perbedaan skin tone objek, potret selfie kedua HP ini juga berbeda dari segi luas pandang fotonya. Ya, dengan feel of view yang lebih wide, hasil potret selfie Xiaomi 12 Lite disini terlihat lebih proper untuk skenario foto selfie. Namun kalau kalian perhatikan, di mode ini kamera depan Xiaomi 12 Lite terkesan cukup agresif dalam prosesing tekstur kulit objeknya. Hal ini terlihat jelas pada bagian kulit objek yang menjadi lebih halus dan seolah-olah menggunakan efek atau filter kamera. Di iPhone XR sendiri, tekstur kulit objek masih bisa dipertahankan senatural mungkin. Nah, berbeda dengan mode potretnya tadi, di mode auto, hasil foto selfie Xiaomi 12 Lite disini terlihat lebih natural dari segi tekstur kulit objeknya. Dan selain memiliki skin tone yang lebih hidup, dynamic range kamera depan Xiaomi 12 Lite disini juga terlihat lebih luas dari foto selfie yang dihasilkan iPhone XR. Nah, untuk perbandingan foto low lightnya, hasilnya seperti ini. Di skenario seperti ini, foto yang dihasilkan iPhone XR memang sudah terbilang cukup ketinggalan. Terlebih, iPhone XR ini belum didukung fitur mode malam seperti yang ada di Xiaomi 12 Lite ini. Dengan bantuan mode malam, secara signifikan, kualitas foto dari Xiaomi 12 Lite terlihat lebih oke dan terkesan seimbang, baik dari segi ketajaman, eksposur, dan juga warna fotonya. Begitupun ketika kondisi low lightnya cukup ekstrim seperti ini. Seperti yang terlihat, di kondisi ini, foto low light dari Xiaomi 12 Lite lebih minim noise dengan warna dan kesan malam yang masih cukup terjaga. So, sebagai kesimpulan, berdasarkan perbandingan hasil kamera yang telah kita ulas barusan, bisa dikatakan Xiaomi 12 Lite overall lebih baik ketimbang iPhone XR. Dan seperti biasa, semua yang ada di video ini hanya berdasarkan pendapat saya pribadi. Kalau kalian punya pendapat sendiri, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!